Intro Bapak Ibu Saudara Saudara yang dikasih oleh Tuhan Renungan malam kita bertemakan Masihkah ada berhala di hidupmu Namun sebelumnya marilah kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi Itulah kiranya yang menguasai dan memelihara hidupmu Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Masmur 115 ayat 1 hingga ayat 18 Bukan kepada kami ya Tuhan Bukan kepada kami tetapi kepada namamulah beri kemuliaan Oleh karena kasihmu, oleh karena setiamu Mengapa bangsa-bangsa akan berkata Dimana Allah mereka, Allah kita di sorga Ia melakukan apa yang dikehendakinya Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas Buatan tangan manusia Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya Dan semua orang yang percaya kepadanya Hai Israel Percayalah kepada Tuhan Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka Hai kaum Harun Percayalah kepada Tuhan Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka Hai orang-orang yang takut akan Tuhan Percayalah kepada Tuhan Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka Tuhan telah mengingat kita Ia akan memberkati Memberkati kaum Israel Memberkati kaum Harun Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan Baik yang kecil maupun yang besar Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu Kepada kamu dan kepada anak-anakmu Diberkatilah kamu oleh Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Langit itu langit kepunyaan Tuhan Dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan Dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi Tetapi kita Kita akan memuji Tuhan Sekarang ini dan sampai selama-lamanya Haleluya Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Cara umum ada tiga pokok penting ditemukan pesan firman Tuhan dalam renungan malam ini Yaitu Yang pertama kita menemukan dalam ayat 1 hingga ayat 8 Pemasmur menyampaikan suatu perbedaan yang sangat teramat penting tentang Allah dan berhala Kemudian yang kedua Berkat Tuhan kepada orang percaya itu nyata Sesuatu yang real Itu ada dalam ayat 9 sampai 15 Kemudian yang ketiga Kepujian mengingat karya Allah Semuanya adalah kepunyaannya Itu ayat 16 sampai 18 Mari kita flashback Akta historis Israel Sebagai umat kepunyaan Allah Yang mengumandangkan Dan menjadi kredo pengakuan pertumbuhan iman orang percaya Sekarang dan sepanjang masa Saudara yang dikasih Tuhan Di atas Gunung Sinai Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan kepada Musa Untuk disampaikan kepada umatnya Ke 10 perintah itu kita kenal sebagai 10 hukum Taurat Sebagai orang percaya tentunya kita sudah tahu isi dari 10 hukum Taurat tersebut Bahkan kita pasti hafal Karena hal ini sudah diajarkan sejak kita duduk di bangku sekolah minggu Salah satu perintah Tuhan itu berbunyi Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku Dalam keluaran 20 ayat 3 Artinya Tuhan melarang kita untuk menyembah kepada berhala atau ilah lain Karena ini akan membangkitkan cemburu mereka Dengan yang bukan umat Dan akan menyakiti hati mereka Dengan bangsa yang bebal Kita baca ulang 32 ayat 21 Apa itu berhala? Berhala adalah sesuatu yang didewakan Yang disembah dan dipuja Bisa berupa patung Bisa berupa pohon Bisa berupa alat-alat atau benda-benda keramat Yang dikeramatkan Kuburan Jimat Dan lain-lain Namun Seringkali kita tidak sadar bahwa ada berhala-berhala lain Yang lebih modern Yang masih ada di dalam kehidupan kita Ketika kita lebih mengutamakan sesuatu Lebih daripada Tuhan Itu juga disebut berhala Jadi berhala bukan hanya berupa benda-benda Bisa saja itu uang Bisa saja itu kekayaan Toko Perusahaan Pekerjaan Jabatan Popularitas Hobi Suami Istri Dan sebagainya Dan sebagainya Masih banyak orang Kristen Yang lebih mencintai uang Atau hartanya Daripada Tuhan Ada istri yang lebih takut pada suaminya Daripada takut kepada Tuhan Padahal suaminya hidup tidak benar Ada pula yang lebih suka menghabiskan waktunya Demi hobi Daripada beripada Ada pula yang waktunya habis untuk kerja Kerja Dan kerja Sedangkan untuk perkara-perkara rohani Tidak punya waktu Dan masih banyak lagi Dengan keras Tuhan berkata Jauhkanlah Dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu Kejadian 35 ayat 2 Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak senang Jika kita memberhalakan sesuatu apapun itu Itu Menjadi kebencian Tuhan Karena merupakan Perjinahan rohani Hari ini Malam ini Jika masih punya benda-benda yang kita anggap suci Segeralah buang benda-benda tersebut Mari kita mengasihi dan mengutamakan Tuhan Lebih daripada segalanya Karena hanya Dia saja yang layak dipuji dan disembah Jangan pernah Mendoakan Tuhan dengan apapun juga Tuhan adalah Allah pencemburu Karena ia Dia tidak mau dipermainkan dirinya Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang kasih Tuhan Mari kita Kenakan pada hidup dan kehidupan kita sekarang Tujuan hidup seseorang Dapat diketahui Dari statement yang dikemukakannya Apakah untuk dirinya sendiri Untuk harta kekayaan Yang bersifat sementara atau kekal Dan mungkin untuk pribadi yang lain Namun di dalam masmur yang kita baca tadi Dalam pasal 115 ini Kita diajar untuk memberi kemuliaan bagi Tuhan Pemasmur menyampaikan kepada orang Israel Dan tentunya kepada kita yang hidup di zaman ini Tentang bukti-bukti orang yang hidup Bagi kemuliaan Tuhan Yang ini ada dalam tiga temuannya Yang pertama Meminta sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan Itu kita temukan tadi pada ayat 1 Dan ayat 3 A Pemasmur memulai bagian ini dengan pernyataan yang sangat baik Yakni Bukan kepada kami ya Tuhan Bukan kepada kami Tetapi kepada namamulah beri kemuliaan Oleh karena kasihmu Oleh karena setiamu Dalam nats ini Bermegah diri Disingkirkan Bahkan pikiran untuk meninggalkan jasa-jasa kita Saat kita sedang berdoa atau memuji Tuhan Tetapi biarlah Doa dan pujian senantiasa tertuju kepada kemuliaan Tuhan Banyak orang sering berdoa dan doa-doa yang dipanjatkan memang ditunjukkan kepada Tuhan Namun seringkali Tuhan hanya dijadikan sarana semata Untuk mendapatkan apa yang diinginkan hatinya Bukan supaya Tuhan yang dimuliakan Pemaskur menegaskan Bukan kepada kami Juga bukan kepada ala-ala yang lain Tetapi kepada namamulah diberi kemuliaan Sebuah ungkapan doa Atau seruan Yang patut diikuti gereja masa kini Yang kedua Taat menjalankan kehendak Tuhan Di ayat 3 sampai 8 itu Menjalankan kehendak Tuhan saudaraku Di kalah kondisi nyaman, kondisi sehat Kebutuhan yang terpenuhi Terlihat indah, bahagia Dan tentunya banyak orang berlomba untuk melibatkan diri di dalamnya Namun bagaimana Jika keadaan yang sesungguhnya tidak demikian Masihkah mau taat untuk menjalankan kehendak Tuhan Masmur ini Kala itu Israel Sedang tertekan Dalam berbagai aspek Termasuk Si ritual yang dapat kita ketahui Dari ayat 2 dengan praseh Mengapa bangsa-bangsa akan berkata Dimana alam mereka Keadaan Pemasmur Dan orang Israel Seakan sedang kalah Dan dilecehkan Dengan mempertanyakan Keberadaan dan Keterpihakan Allah kepada umatnya Namun Pemasmur membuktikan Ketaatannya akan kehendak Tuhan Dengan memberi jawaban bahwa Allah kita di surga Ia melakukan apa yang dikehendakinya Ketaatan kepada kehendak Tuhan Bukan hanya dibuktikan dengan Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan Spektakuler Namun dengan tetap berdiri teguh dalam iman kepada Tuhan Dalam situasi yang sulit Oleh karena pengenalan dan pemahaman yang benar akan Tuhan yang dipercayainya Dan bisa membedakan mana Tuhan yang benar Yang harus dipercayai Atau ilah palsu Yang tidak perlu dipercaya Yang ketiga Keyakinan yang kokoh kepada Tuhan Di ayat 9-18 Keyakinan yang kokoh saudaraku Kepada Tuhan Bukan untuk didiamkan Atau dirahsiakan Pemasmur menyerukan kepada Berbagai lapisan masyarakat Kita ulangi membaca Ayat 9-18 Hai Israel Percayalah kepada Tuhan Dialah pertolongan mereka Dan perisai mereka Hai kaum Harun Percayalah kepada Tuhan Dialah pertolongan mereka Dan perisai mereka Hai orang-orang yang takut akan Tuhan Percayalah kepada Tuhan Dialah pertolongan mereka Dan perisai mereka Tuhan telah mengingat kita Ia akan memberkati Memberkati kaum Israel Memberkati kaum Harun Tuhan memberi pertembahan kepada kamu Kepada kamu dan kepada anak-anakmu Diberkatilah kamu oleh Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Langit itu Langit kepunyaan Tuhan Dan bumi ini Telah diberikannya kepada anak-anak manusia Bukan orang-orang mati Akan memuji-muji Tuhan Dan bukan semua orang Yang turun ke tempat sunyi Tetapi kita Kita akan memuji Tuhan Sekarang Dan sampai selamanya Haleluya 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 Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Tuhan Yesus mengajarkan Para muridnya dalam Matius 5 Ayat 14 hingga 16 Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung Tidak mungkin tersembunyi Lagipula orang Tidak menyalakan pelita Lalu meletakkannya di bawah gantang Melainkan di atas kaki dian Sehingga menerangi semua orang Di dalam rumah itu Demikianlah hendaknya terangmu Bercahaya Di depan orang Supaya mereka melihat Perbuatanmu yang ajaib Dan memuliakan Bapamu yang di surga Artinya ialah Bahwa keyakinan yang pokok Kepada Tuhan harus Diproklamirkan Agar dapat meneguhkan Bahkan membawa orang lain Untuk kembali kepada Tuhan Dan senantiasa Menaruh pengharapannya Kepada Tuhan Dalam kondisi baik Atau tidak baik waktunya Dan pemasmur Mengakhiri bagian ini Dengan memohon Berkat Tuhan Kepada segenap umat Yang sungguh-sungguh Takut akan Tuhan Kita dapat menyimpulkan Saudaraku Ada hal yang penting Yang harus kita sadari Bahwa gereja Dipanggil Mempermuliakan Tuhan Totalitas hidup Yang mempermuliakan Tuhan Dapat dilihat Atau diketahui Dari empat bagian Yang kita simpulkan ini Yang pertama Apakah yang kita minta Dalam doa kepada Tuhan Untuk kepentingan kita Atau bagi kemuliaan Tuhan Ya kita boleh jawab Secara imani Yang bertumbuh iman kita Di dalam Tuhan Yang kedua Gereja dipanggil Untuk taat Menjalankan kehendaknya Apakah kita Yang mempunyai kehendak itu Dilarang Tuhan Tidak Tapi kehendak kita itu Harus tunduk Di bawah kehendak Tuhan Karena kita di dalam doa Mengatakan Jadilah kehendakmu di bumi Seperti di surga Dan yang ketiga Kokoh dalam iman Kepada Tuhan Dalam segala situasi Sebagaimana keadaan dunia Saat ini Yang dilanda Covid-19 Namun orang yang Mempermuliakan Tuhan Akan terlihat Dari setiap Sikap hidup Perkataan Dan termasuk Doa-doa yang dipanjatkan Kepada Tuhan Dan yang terakhir Keempat Sebab Segala sesuatu Adalah dari dia Dan oleh dia Dan kepada dia Bagi dialah Kemuliaan Sampai selama-lamanya Roma 11 Ayat 36 Soli Deo Gloria Teatiorum Tuhan Yesus Memberkati Amin Kita berdoa Bapak di surga Kiranya Kami boleh Meneladani Apa Yang sudah Dihidupi Oleh orang-orang Yang takut akan Tuhan Yang tidak Menjadikan Yang ada Di sekitarnya Atau Kelebihan Atau berkat Yang ada padanya Menjadi Dewa Atau ilah Yang untuk disembah Karena Kemuliaan Hanyalah pada Tuhan kami Tuhan yang kami Sembah Yang memberkati Hidup kami Sampai kepada Anak Cucu kami Bahkan pada Cicit kami Terima kasih Tuhan Berkati Persekutuan kami Berkati firmanmu Malam ini Dan berkatilah Kehidupan Pelayanan gerejamu Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin